Pagi teman-teman Pagi ini kedatangan Menyusul Jadi kendalanya Sepertinya fanbellnya putus Saat kita start Tidak jalan Jadi mesin hidup di gas Ini tidak berputar Jadi Kemungkinan terbesar adalah fanbell putus Tapi masalahnya apakah fanbell saja yang putus Atau ada penyebab lain Biasanya Kuli belakangnya ini sudah kancing Makanya fanbellnya Terkikis dan putus Kita coba buka saja Terima kasih telah menonton Jadi seperti ini Teman-teman bisa perhatikan Fanbellnya Begini Sudah hancur Ini sudah berserakan Nah masalahnya apa Masalahnya ada di bagian sini Biasanya ini kotor Atau Kering Jadi dia Tidak lancar Membuka dan menutupnya Makanya Dia menjepit ini Sehingga ini tertarik dan putus Kita bongkar Nah jadi ini mencurigakan ya Jadi kita buka saja Kita lihat apa yang terjadi Belum oblak ya Semoga tidak seret Semoga tidak seret gresnya memang sudah habis dan menjadi kotoran kita perhatikan ya untuk alurnya masih lumayan jadi kalau sudah haus dia bisa-bisa melebar nah ini bikin gaya masuknya atau menutup dan membukanya jadi seret cuma agak kering-kering saja kalau ini sudah lebar dan sudah oblak mendingan diganti saja kalau seperti ini dikasih standpad saja kita pasang lagi nah ini nanti kita bersihkan kita bersihkan kasih standpad yang baru kita lihat rollernya rollernya sudah peyang-peyang ya jadi kita ganti sama rollernya sekalian ini sudah peyang-peyang begini oke teman-teman ini sudah selesai saya bersihkan saya cuci pakai air sabun sebenarnya untuk pembungkaran seperti ini tidak harus menunggu fanballnya putus atau terjadi kerusakan jadi ini seharusnya dilakukan secara berkala ya dia lakukan suka secara berkala tujuannya untuk menjaga agar perpindahan posisi seperti ini dari menutup hingga membuka seperti ini lancar juga untuk melindungi bagian yang sini terus bagian yang dalam ini biar tidak cepat aus tujuannya seperti itu terus kita perhatikan untuk alurnya ini dibuat sangat miring ya tujuannya juga agar perpindahannya halus seperti ini pindahnya jadi tidak membuka dan menutup sekundari fully ini tidak serta-merta begini saja cuma ada sedikit pergeseran tujuannya biar lebih nyaman oke kita langsung pasang saja menggunakan grease khusus yang sekundari ya kenapa harus menggunakan grease khusus karena ini high temp jadi untuk temperatur tinggi di dia tidak mudah meleleh kita kasih saja ini dulu kita kasih sedikit dulu di dalamnya ini rata kita pasang begini kita pasang gotri nya ini yang kecil ada tiga baru kita kasih grease di lubang-lubang ini here yang lebih nyaman i oke sudah cukup ya jangan terlalu over juga lalu kita pasang penutupnya ini nah saat kita pasang penutupnya ini bila perlu jangan yang bekas-bekas yang lama ya jadi ini ada seperti sudah tergoda sedikit bekasnya jadi di sebelah sini kita pasangnya yang masih mulus yang masih halus aja yang sebelah sini begini Hai semua begitu pasang ini ini juga sudah saya bersihkan ya ini tadi kotor sekali hai hai selamat menikmati selamat menikmati tambah kris lagi yang sebelah sini oke langsung dipasang semua ini mereknya Aspira jadi tidak ada tanda panahnya kalau yang YGP biasanya ada tandanya jangan lupa ininya ya ini yang paling sering orang lupa pasti biasanya ditaruh di luar selamat menikmati ini juga sudah bersih selamat menikmati kita tes oke teman-teman seperti itu cara mengganti fanbell yang putus jadi kita juga harus perhatikan penyebab fanbell putus itu apa kalau kita sudah pastikan bagus berarti memang karena fanbellnya ini sudah terlalu lama jadi cuma fanbellnya saja yang memang waktunya ganti mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati